Untuk menjaga keputusan yang lain, enaknya ini mbak. Kalau dengan Google, Google yang klien. Google kaya provisor, gitu kan? Terus kita ke Google. Sehingga Google itu tugasnya tuh. Yang ke klien. Jadi kita hanya memprovide sebuah space untuk klien itu untuk iklan. Oke, tapi gimana caranya untuk menjaga supaya website kita terus menarik? Itu biasanya dengan promosi sebuah Jadi kita biasanya bikin grup di Facebook, di Facebook, bikin account Twitter, gitu kan? Terus dia aktifin terus, ya gitu kan? Kontennya terbaru, terus bikin orang gak bosen, terus akhirnya kan orang datang ke situ. Ini sama sih caranya kayak kita dengan suatu tempat, terus gimana sih biar orang datang terus ke tempat itu? Nah, itu kepentingannya salah satu tantangan. Kan banyak juga orang yang bikin, kan? Mas, apa aja sih yang membuat Mas Adrian ini harus terus seperti kayak berkreasi gitu? Tantangannya apa aja sih? Biasanya sih, yang pertama harus passion dulu. Passion itu orang harus suka dulu, kan? Kalau orang udah suka, akhirnya dia akan ikutin terus ke tempat terbaru. Dan yang harus dibikinnya kita harus ada niche namanya. Niche itu celah. Kayak misalkan, oh website kan udah banyak nih, mbak? Misalkan website jual rumah ada rumah123, rumah.com, macam-macam kayak gitu kan? Nah, kita harus mikirkan, apa sih yang kita bikin website tentang satu rumah kayak gitu kan? Yang orang lain belum bikin orang udah di sana. Akhirnya kita bikin ada mimpiproperty.com, gitu. Nah, itu sebuah website yang yang lain tuh gak ada, gitu. Gimana gambarnya profesional, gitu kan? Bukan dari handphone jadi orang akhirnya kita tuh punya diferensiasi. Oke. Nah, kalau tips deh dari Mas Adrian untuk para, apa ya? Mungkin pemula yang ingin terjun ke menjadi internet marketer ini apa aja? Oke. Yang pertama sih, harus suka dulu. Suka, passion, kayak gitu kan terus emang bener-bener niat buat fokus di sini. Karena banyak temen-temen tuh yang gak fokus, mbak. Jadi, baru awal nyoba terus itu keluar. Kayak gitu. Itu kenapa? Karena passionnya kurang. Terus yang kedua, ya itu, risetnya tuh harus dikuatin. Karena kadang risetnya kurang. Dalam arti, langsung terjun ke bisnis, jebret-jebret-jebret, terus tiba-tiba ancur. Oke. Jadi, fondasinya tuh kurang kuat. Setelah ada fondasi, dijalanin. Terus yang terakhir adalah analyticsnya. Oke. Kurang lebih ke sana. Jadi, setelah selesai dikerjain, baru dievaluasi. Oke. Jadi, harus ada riset dan evaluasi. Iya, riset terus di dunia evaluasi. Oke. Terakhir nih, Mas Adrian, kalau boleh tahu, sekarang penghasilan Mas Adrian per bulan berapa? Ke 100-200 ribu lah per bulan. USD. Iya. Oke. Baik. Berarti ini menjanjikan sekali ya, bagi yang mau nyoba. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adrian, sudah berbagi di Market Corner. Ya, Mpilsa, banyak cara mempromosikan dagangan. Salah satunya adalah lewat media online. Kami akan berikan tipsnya sesaat lagi.